Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'un ala umri dunia wa dini Wa ala alihi wa sahbihi adzimani Amma ba'i Ayuhat alamit wa tirnizad Kayufa ahalukum Alhamdulillah Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan khusus Dan semoga ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini Akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Amin ya robbil alamin Anak-anak, waktu sangat penting dalam kehidupan kita Hadis Nabi mengatakan, waktu ibarat pedang Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya Gunakan waktu yang ada untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik Yang diridoi oleh Allah SWT Tapi sebaliknya, janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk Perbuatan-perbuatan yang tercelah Yang dilarang dalam ajaran agama Islam Kaitan dengan waktu Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Asr ayat 1-3 Yang berbunyi A'udzubillahimina saytonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-Asr Demi masa Innal insana lafil husr Sungguh manusia dalam keadaan rugi Ilal lazina amanu wa amilu solihat Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan Watawa sawbil haqq Dan orang-orang yang selalu menasehati dalam kebenaran Watawa sawbi sober Dan orang-orang yang saling menasehati di dalam kesabaran Saudakallahul azim Anak-anak, banyak sekali kata-kata mutiara Ataupun kata-kata orang bijak Dan hadis nabi yang berkaitan dengan waktu Oleh karena itu tugas kalian adalah Carilah lima kata-kata bijak Yang berkenaan dengan waktu Ibu tunggu jawaban kalian Silahkan kalian kerjakan Terima kasih atas segala perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya